Pengendara motor yang mengeber-geberkan kanal pot bising di lokasi sholat idul fitri di Cianjur, Jawa Barat akhirnya ditangkap polisi. Kedua pelaku yang masih dibawa umur beraksi dalam pengaruh minuman keras. Sementara motifnya lantaran pelaku kesal dengan salah satu jemaah sholat. Kedua pengendara yang geber motor kanal pot bising saat akan sholat idul fitri di Cianjur, Jawa Barat, Senin lalu, akhirnya ditangkap polisi. Pelaku yang masih dibawa umur sebelumnya sempat melarikan diri ke rumah kerabatnya. Setelah mengetahui aksi yang dilakukan pelaku viral, pelaku sempat merubah warna motor dan kenal potnya untuk mengelabui petugas. Dari hasil pemeriksaan, selain pengaruh dari minuman keras, pelaku juga merasa kesal dengan salah satu jemaah yang sebelumnya sempat berpapasan dengan para pelaku. Kita bahwa tidak ada maksud untuk mengganggu sholat idul atau mengganggu kegiatan ibadah, tetapi lebih kepada bentuk kertas salam dan salah satu jemaah yang menggiatan ibadah. Tetapi lebih kepada bentuk kertas salam dan salah satu jemaah yang menggiatan sholat idul. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mencinta barang bukti, Yannick Nalport Bising yang sudah diganti, kaos, helm dan motor. Dari Cianjur, Jawa Barat, Mohd Andi Isyan, melaporkan.